Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah channel kita itu dimonetisasi, kita harus mengaktifkan iklan di setiap video kita Supaya video kita itu bisa menampilkan iklan dan mendapatkan pendapatan dari iklan yang tayang di setiap video kita Nah caranya disini kita harus masuk ke studio youtube kita ya teman-teman Kita buka saja google chrome, kemudian ketikan studio.youtube.com Jangan lupa ubah dulu ya tampilannya ke situs desktop Teman-teman pilih titik 3 yang ada di atas kanan ini Kemudian checklist situs desktop ini ya Dan jangan lupa login di akun youtube teman-teman di bagian atas ini kanan Oke Kemudian kita klik di menu bagian kiri ini ya Disini ada menu konten, kita masuk ke konten Nah disini bisa kita lihat ya teman-teman Untuk dimonetisasi ini, ini masih non aktif semua ya teman-teman Jadi iklan yang tayang di video kita itu, itu pendapatannya belum masuk ke akun youtube kita Karena ini belum kita aktifkan Nah kita harus mengaktifkan monetisasinya teman-teman Nah jika kita mengeklik satu persatu seperti ini Itu akan lama ya Saya kasih triknya nih supaya kita bisa mengaktifkan Semua monetisasi di video kita Kita bisa klik kotak ini ya teman-teman Kita checklist di bagian video ini Ya seperti ini Nah Itu akan Otomatis terpilih ya 30 video di halaman ini teman-teman Nah kemudian Kita pilih edit ya Kita klik edit Kemudian kita pilih monetisasi teman-teman Nah seperti ini ya Kemudian disini untuk monetisasinya itu Kita pilih aktif ya Disini bisa kita baca ya Pastikan video Anda mematuhi pendoman yang cocok untuk pengiklan Jika Anda tidak yakin Aktifkan monetisasi untuk setiap video secara terpisah Atau sendiri-sendiri ya Jika Anda sengaja memberikan informasi yang salah tentang konten Anda Kelayakan channel Anda untuk mengikuti program partner YouTube Akan ditinggalkan ulang Seperti itu Jadi pastikan disini konten teman-teman itu benar-benar original ya Ketika akan dimonetisasi Seperti itu Jika teman-teman sudah yakin Dan ingin mengaktifkan untuk monetisasinya semuanya Teman-teman disini bisa klik saja pembarui video Kemudian Anda yakin Anda akan memperbarui video yang dipilih Pembaruan ini tidak dapat dihentikan setelah dimulai Oke Kemudian kita cek list ya Saya memahami dampak tindakan ini Selanjutnya kita klik saja pem video Nah kita tunggu ya Prosesnya sedang berlangsung ya teman-teman Oke Prosesnya sudah selesai ya teman-teman Dan disini Semua monetisasinya bisa teman-teman lihat ya Disini untuk monetisasinya ini Sudah aktif semua ya Dan berubah menjadi dolar hijau seperti ini Ya Kemudian Karena disini tadi kita melakukan untuk di halaman ini saja Hanya di halaman ini saja Jadi hanya 30 video saja teman-teman Selanjutnya kita bisa klik di bagian ini ya Kita klik arah ini Mana ini Nah selanjutnya seperti tadi ya teman-teman Kita klik di bagian video ini Kita cek list Kenapa harus seperti ini? Karena bisanya hanya perhalaman teman-teman Kita tidak bisa memperbarui monetisasi kita Mengaktifkan monetisasi kita itu ke semua video Itu tidak bisa ya Jadi harus perhalaman seperti ini Oke Kemudian jika sudah kita cek list Kita pilih edit seperti tadi Kemudian kita pilih monetisasi Disini kita aktifkan ya Kemudian kita perbarui Cek list dan perbarui video Oke Di halaman ini Untuk monetisasinya juga sudah aktif ya teman-teman Selanjutnya kita bisa lanjut ke halaman berikutnya Nah Cara ini itu lebih efektif ya Jika video teman-teman itu banyak Daripada teman-teman itu mengaktifkan satu per satu Itu akan lama banget ya Seperti tadi ya Langkahnya Kita cek list Edit Monetisasi Kemudian pembarui video Cek list Sekarang untuk monetisasi di channel saya ini Untuk video-videonya sudah aktif monetisasinya ya Dan selanjutnya Disini teman-teman harus mengaktifkan untuk fitur-fiturnya juga ya Supaya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan pendapatan Selain dari monetisasi ini Kita bisa klik di menu sebelah kiri ini ya Di menu S ini Dolar Monetisasi Teman-teman klik aktifkan iklan Nah Teman-teman bisa cek list semua ya Di bagian iklan ini Iklan overlay Kartu bersponsor Iklan video yang tidak dilewati Iklan video yang tidak dapat dilewati Dan teman-teman juga bisa cek list di bagian ini ya Selama video diputar Mitrol ini ya Oke selanjutnya klik berikutnya Kemudian teman-teman disini pilih yang atas ini ya Semua video saya yang ada ya Kemudian klik monetisasi semua Sekarang kita akan ada di menu ringkasan ini ya Kita klik di bagian menu super ini Nah Setelah itu kita klik mulai Teman-teman bisa scroll ke bawah Isikan nama lengkap Nama channel juga tidak apa ya Emailnya teman-teman isikan juga Kemudian nama perusahaan Kemudian klik checklist di bagian ini ya Nah seperti ini Oke Selanjutnya klik setuju Nah pastikan teman-teman disini Untuk super chatnya teman-teman aktifkan Super strikernya juga ya Dan juga untuk super tanknya Karena fitur super tank ini Sangat membantu sekali ya Buat kita teman-teman Untuk mendapatkan penghasilan tambahan Dari video kita Karena nanti subscriber kita Atau penonton kita itu Bisa memberikan super tank di video kita Jika mereka suka dengan konten kita Seperti itu Oke setelah teman-teman Sudah aktifkan semua ya Berarti sekarang channel kita Sudah bisa mendapatkan penghasilan Dari video-video yang keluar iklan Dari video kita ya Seperti itu Selanjutnya teman-teman Tinggal konsisten aja upload video Usahakan teman-teman disini Jika penghasilan teman-teman itu Ingin Maksimal Teman-teman harus membuat video itu Di atas 8 menit ya Supaya apa Nanti supaya Untuk iklannya itu Bisa banyak ya Teman-teman bisa meletakkan iklannya Ya di midroll Di tengah-tengah Tengah-tengah video Di akhir video Dan di awal video Jadi teman-teman nanti Bisa menentukan iklannya itu Akan ditaruh di bagian mana Jika video teman-teman itu Di atas 8 menit Seperti itu Itu adalah cara efektif Buat teman-teman ya Untuk teman-teman itu Menghasilkan dolar Lebih banyak lagi Seperti itu Tetap semangat ya Buat sahabat youtube Yang masih berjuang Teruslah belajar Dan terapkan Maka kamu Akan mendapatkan hasilnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih